Jokowi dan Maruf Amin Resmi langsar dari kursi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia perhari ini, Minggu 20 Januari, kedua tokoh negara tersebut mendapat uang pensiun usai tak lagi menjabat. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Lu No. 7 Tahun tahun 1978 tentang hak keuangan administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Berikut bunyi Pasal 60 No. 7 Tahun tahun 1978, tulis-ul tersebut. Pada Pasal 6 Ayat 2, besaran uang pensiun pokok sebagaimana dimaksud adalah 100% dari gaji pokok terakhir. Sesuai dalam Pasal 2, nominal gaji pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara nominal gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 8, disebutkan bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya dan disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya. Dengan perhitungan tersebut, maka uang pensiun Jokowi yang diterima setiap bulannya adalah sebagai berikut. Gaji pokok yang diterima Jokowi adalah Rp30.240.000, yakni 6 kali gaji yang diterima Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung sebesar Rp5.040.000. Sementara itu, berdasarkan keputusan Presiden 68 tahun-tahun 2001, tunjangan jabatan yang diterima Jokowi per bulannya adalah sebesar Rp32.500.000. Dengan demikian, Jokowi setidaknya menerima uang pensiun sebesar Rp62.740.000. Per bulannya, belum termasuk tunjangan melekat lainnya, biaya rumah tangga, serta seluruh biaya perawatan kesehatannya, serta keluarganya.